Mirsa kabar gembira untuk Anda, para pengguna moda transportasi umum kereta api. PT. Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta harga perayangan prioriti Rute Gambir-Bandung dan Bandung-Gambir dengan disuguhkan fasilitas mewah yang akan membuat perjalanan Anda lebih menyenangkan. Jika Anda berencana jalan-jalan ke Bandung, namun bosan bermacet-macetan, naik kereta api bisa jadi alternatif untuk Anda. PT. Kereta Api Indonesia menawarkan sensasi naik kereta wisata. Kereta dengan interior elegan ini beroperasi setiap hari dengan 4 kali pemberangkatan dan berkapasitas 28 kursi penumpang. Dengan membayar 200 ribu rupiah, Anda bisa mendapatkan fasilitas dengan video on demand, wifi on train, coffee break, dan juga snack, serta toilet di dalam gerbong yang cukup nyaman. Anda juga bisa menikmati perjalanan senyaman penumpang kelas bisnis dalam penerbangan. PT. Kereta Api Indonesia mulai melakukan uji coba gerbong prioritas Rute Gambir ini untuk perorangan mulai tanggal 9 Maret sampai dengan 31 Maret 2018. Kereta kelas prioritas ini berbeda dengan kereta eksekutif biasa. Ini adalah salah satu tipe kereta wisata. Kita ada tujuh tipe kereta wisata, diantaranya adalah prioritas yang kita gunakan untuk perjalanan reguler Jakarta-Bandung PP. Seatnya saat ini kita siapkan yang 28 seat dengan tarif 200 ribu. Jika Anda berencana merasakan gerbong prioritas ini untuk berwisata ke Bandung, Anda bisa memesan tiket dengan mudah melalui KA Akses atau aplikasi pemesanan tiket kereta lainnya. Kenapa sih, Mili? Karena baru juga kan keretanya dan sama kayak pesawat. Dan kebetulan saya dari pesawat ini ingin mencoba kereta. Dan kayaknya pelayanannya pun hampir mirip-mirip dengan pesawat. Menarik sih ya kalau melihat dari sisi fasilitas ya. Saya rasa dengan harga 200 ribu ya cukup menarik ya untuk konsumen KAI saat ini. Dengan berbagai fasilitas yang mereka sediakan bagi prioritas ini. Nah bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencoba? Dari Jakarta, Ayu Arianti, Ardi Nugroho, INews melaporkan.